Kita ini mau ngejemput salah satu idola gua. Gua deg-degan banget, gua gak tau rasanya kayak gimana. Oh my God! Aduh! Bapak Jokowi di dalam mobil gua, guys! Bye, Boy. Halo, Pak Jokowi. Ini aku mimpi atau gimana nih, Pak? Dulu emang Bapak kecil cita-citanya jadi apa kalau gak jadi presiden? Saya ada dua dulu. Yang pertama pengen jadi anggota Pas Kibraka waktu muda. Oke. Yang kedua pengen jadi pengusaha. Karena orang tua saya di bidang kayu, ya saya pengennya di dunia yang sama. Di dunia untuk merodak-rodak kayu. Tapi sekali lagi ini adalah tanggung jawab besar, kita sekarang adalah jadi presiden. Dari sebuah negara besar dengan rakyat yang juga sangat banyak, 260 juta. Tapi Bapak Jokowi sekarang udah jadi presiden, udah terkenal gini, mau buka usaha dimanapun. Pasti laku! Dalam sehari balik modal, Pak! Pernah bosen gak sih, Pak, jadi presiden? Atau pernah ada rasa? Selalu saya syukuri dalam kesulitan apapun, kesusahan apapun, problem apapun, masalah apapun. Saya tidak pernah yang namanya ngeluh, enggak? Mensyukuri dan mencari solusi, mencari jalan keluar setiap problem-problem yang ada. Kadang-kadang namanya manusia ya, Pak ya, jujur. Aku kadang-kadang suka, ya kok begini-begini mulu ya? Enggak boleh. Kita harus optimis. Amin. Kita harus melihat ke depan itu penuh dengan harapan. Amin. Rakyat juga sama, dibawa kepada sebuah harapan harapan besar, bahwa negara ini bisa menjadi negara kuat ekonominya, bisa menjadi negara maju. Amin. Itu butuh kerja keras. Kita dukung. Harus semangat, harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Kita cowok juga kan, Pak? Enggak boleh ngeluh. Pak, aku kemarin baru nonton ya. Di White House, Michelle Obama, dia ini ngeluarin statement kalau ternyata di istana itu, di White House, makanan tuh gak gratis. Ternyata tuh mereka pun harus bayar. Emang begitu? Enggak, enggak, enggak. Kalau di Indonesia, jadi memang ada anggaran, makan, presiden, dan keluarga ada. Juga ada disediakan koki. Apa aja yang Bapak mau tuh dikasih? Iya. Makanan saya apa sih? Oh, saya juga makan siapa hari pengennya nyata tempe, tahu, yang paling penting itu sama pecel. Bapak tuh orangnya sibuk banget, banyak banget ngurusin A, B, C, D, E. Kita sekarang di sini relax dikit aja, Pak. Saya tahu Bapak tuh orangnya suka ke konser, demen ngedengerin musik. Saya ini ya, kalau di mobil dari Bogor ke Jakarta, itu punya waktu satu jam. Biasanya saya pakai untuk dengerin metalika kayak tadi. Metalika. Kemudian dengerin Gun and Roses, siapa? Lamb of God. Lamb of God, Pak. Queen gitu. Itu musik teriak-teriak loh, Pak. Ya, kita ini sudah kebawa dari sejak muda ya. Tapi kalau dari Bogor sampai Jakarta, emang pas waktu yang lu nggak harus sambil, kita baca-baca media sosial, baca-baca berita online. Saya kira kesana. Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Orang apa? Mama, life had just begun to make you cry. Bapak, makhluk gimana sih? Nyari waktunya, gimana caranya? Ya, kalau ketemu sama anak memang sangat jarang sekali. Mungkin dua setengah bulan baru Bapak ketemu, bisa bersama-sama. Kadang pengen ketemu cucu juga waktunya nggak bisa. Jadi ya malem saya video call dengan Janades, video call atau dengan anak juga video call malem. Kalau anak menjadi presiden, dukung nggak, Pak? Boleh nggak anak masuk politik, Pak? Saya selalu memberikan kebebasan kepada anak untuk ingin menjadi apa. Nggak pernah saya mau memaksa anak untuk ingin... Harus begini? Harus begini, harus begini, mengarah-ngarahkan nggak. Saya berikan kebebasan, misalnya saya ini kan ada perusahaan ekspor untuk produk kayu ya. Ya. Untuk parkour, untuk furniture. Anak saya, saya suruh ngelanjutin, nggak mau ya sudah. Udah kamu mau. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya nggak maksa-maksa. Kemudian, kayak Gibran, jualan martabak ya silahkan. Kaisang, jualan pisang goreng ya silahkan. Kalau saya lebih bagus memang anak itu mempunyai kemandirian sendiri-sendiri. Saya nggak mau mengarahkan anak untuk jadi ini, jadi ini, nggak. Karena setiap anak memiliki keinginan sendiri-sendiri. Ya, ya, ya. Aku ya kalau misalkan jadi calon mantu bapak ya, aku tuh bisa deg-degan banget. Gimana cara ngadepin seorang presiden? Aduh, Bobby, selfie, nyalinya kuat banget. Gimana awalnya itu, Bobby? Minta restu dari Pak Jokowi, dia datang langsung gitu, Pak? Nggak, datang nggak. Kalau datang itu bersama-sama dengan teman-temannya. Oke. Belajar bersama. Jadi ya, pendekatannya lewat itu. Belajar bersama. Saya juga nggak ngerti. Kemudian, yang menyampaikan ke saya, terus Bobby kenalan dengan saya, ya sudah. Yang paling penting, anaknya cocok. Betul. Dua-duanya cocok, sudah. Betul. Dan dekat sama keluarga. Iya, betul. Keluarga itu nomor satu. Yang paling penting itu. Kalau aku prinsipnya mau kita sesukses apapun, Pak, ibarat kata hidup kita udah secukup apapun, tetap aja nomor satu itu keluarga. Yang lain-lainnya itu nggak begitu berarti. Nomor satu keluarga, betul. Karena kebahagiaannya itu ada di sana. Atau presiden juga sama ya, kayak aku ya. Iya, kita kan manusia biasa. Biasa. Anak favorit siapa, Pak? Ganti-ganti, ganti-ganti. Oh iya? Iya, ganti-ganti. Sekarang, Kaisang. 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 Ya, Kaisang itu gimana ya? Apa? Saat ini paling menyenangkan. Oh iya? Kalau favorit aku sekarang ya? Jan Eters. Tadi tanyanya kan anaknya. Kalau tanya siapa ya? Saya sama, Jan Eters. Karena memang Kaisang sekarang sudah super sibuk. Sudah dia kuliah. Dia punya pekerjaan yang super sibuk seperti itu. Sulit dipegang. Kalau ketemu, sulit ya. Paling kita pun. Sulit betul dipegang sekarang ya. Satu-satunya jalan yang gampang ya Jan Eters. Gampang banget saya pegang. Dia tuh tipikal remaja yang sama gak kayak remaja selain ya? Kaya, aduh Papa. Sama-sama. Aduh Papa telepon mulu. Aduh Papa. Sama-sama persis seperti itu. Dia begitu? Iya dia pun pun. Sebentar pak ini saya baru kerja ini. Sebentar nanti saya telepon balik. Bapak jadi presiden ini paling kangen ngelakuin hal apa sih? Ketika dulu sebelum jadi presiden. Pengen gak kehidupan normal seperti dulu lagi? Pasti kemana-mana Bapak nih dikawal. Iya kan? Mau ke mall aja, mau nonton film pasti dikawal. Kemanapun ya. Kemanapun dikawal itu privasi itu yang hilang. Jadi kadang-kadang kan kita juga pengen kan pasar tanpa pengawalan. Atau ke mall tanpa pengawalan. Pengen makan di warung tanpa pengawalan. Tapi gak bisa. Tetap memang standarnya untuk keamanan seorang presiden itu harus dikawal. Tapi sekali lagi ini adalah tanggung jawab besar yang harus kita hadapi bersama-sama untuk membawa negara ini maju. Betul. Untuk membawa negara ini lebih baik ke depan. Semangat Pak. Mau gak? Kali ini kita coba makan keluar. Siapa tahu kita gak dikerubunin. Boleh. Kita coba ya, kita coba ya. Ini kelihatan sih sepi nih Pak. Kalau dirubungin ya gak tahu tapi. Kasian masa anak-anak kita gak jemput. Kita ajak aja apa? Boleh. Yuk. Pak Jakoby suka apa? Semua-semua yang lama-lama. Kalau jaman sekarang gak ngikut? Enggak-enggak. Sekarang yang pada senang kayak rock ya. Coolplay itu saya gak-enggak. Oh gak tahu. Gak ngerti lah. Kalau Justin Bieber tahu gak? Ya ngerti tapi gak. Tapi tahu siapa dia? Tahu-tahu-tahu tetapi gak senang. Halo Jan. Salam-salam dulu. Tos. Tos dulu. Eh Tos suka soto gak? Suka. Tos. Kita makan soto. Eh Tos. Ini siapa? Siapa namanya siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu apa? Guru atau Presiden? Apa? Bintal. Bintal. Setiap saat, setiap waktu. Keringat pas saib tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Yo, yo ayo. Yo ayo, yo ayo. Yo ayo, yo ayo. Yo ayo, yo ayo. Yo ayo, yo. Oh. Apa kabar Gibran? Baik, baik. Tahu gak tadi? Tadi gue nanya dong ke si Jen. Jen, ini mbah ini seorang apa? Guru atau Presiden? Tahu gak dia jawab apa? Apa? Artis. Katanya bintang film. Apa? Ngeliat keluarga kalian tuh kayak anget banget. Ini ketemu kalian tuh, kalian tuh kayak orangnya biasa aja, sederhana gitu. Happy-happy aja. Kalian tau gak sih, kalian tuh keluarga nomor satu di negara ini? Ya tau. Kan gak harus apa ya, menyombongkan diri atau merubah diri. Betul. Ya kita jadi diri sendiri. Betul. Sebelum jadi anak Presiden, sudah jadi anak Presiden ya tetap seperti ini sih. Apa yang Pak Jokowi paling bangga dari anak Bapak? Tidak berubah. Jadi mereka tetap kayak yang dulu, waktu saya jadi wali kota juga tidak berubah. Waktu jadi gubernur gak berubah, waktu jadi Presiden juga tetap gak berubah. Paling seneng mereka mandiri, mereka punya tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Itu paling susah loh, untuk ngejaga kita biar kita gak berubah tuh susah. Karena kadang orang kena sindrom. I salute you guys. Yuk kita makan yuk, cari makan yuk. Yuk. Mau makan apa Jan? Foto. Uh, mau soto. Suka soto? Suka. Dia suka ya? Suka. Suka soto? Oke, Jan Ates kita makan soto. Yes. Jan? Jan? Ditanyain tuh. Jan Ates lebih akrab sama Bapak, apa lebih akrab sama Mbah? Sama Mbah. Kenapa? Kalian punya Bapak sekeren itu di Asian Games, naik motor, loncat gitu. Meskipun itu pastinya pake stuntman lah ya. Masa Presiden disuruh loncat, emang Mas Wisnu Tama gila apa? Tapi itu keren banget, gimana sih kok Pak Jokowi mau aja gitu? Ya maksudnya semua artis disuruh Mas Wisnu Tama mah udah pasti oke gitu. Ya itu kan opening ceremony dan itu hiburan gitu. Ya kalau itu memang menghibur ya kenapa tidak? Karena Mas Tama menyampaikan kepada saya harus naik motor ya saya siap. Ya masyarakat saya melihatnya terhibur. Itu lucu banget sih. Ini kan hiburan gitu. Iya bener. Keren Pak. Lain kali apa? Terjun dari helikopter Pak? Tuh kalau emang diperlukan ya? Ayo. Apa tidak? Kemana atas? Makan, makan. Makan yuk makan, makan. Ayo. Sini. Ayo. Sini. Ayo. Sini. Aduh enak makanannya. Oh enak. Soto kita ini enak enak. Soto bogor enak. Makanan bogor enak enak enak. Tau nggak salah satu makanan favorit aku? Asinan bogor. Oh iya asinan enak enak. Boleh buka kaca mau? Jangan. Boleh. Halo. Halo. Pak, nolok Pak. Pak, nolok Pak. Pak, nolok Pak. Ya, ya, ya nanti. Ntar. Nggak ada bu. Ya, nggak ada. Wih, banyak delman sini. Kapan try naik delman? Oh udah lama sekali. Boleh nggak? Boleh nggak naik delman kita? Bapak mau? Ayo. Ayo naik delman. Gue bercanda banyak apa? Beneran masih bapak. Ya udah. Yaudah. 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 Ya, salam Bapak Presiden. Selamat datang. Ini hidup kayak gini enak ya? Jangan simpel tapi happy aja ya. Meskipun kayak gini Bapak tetep mikirin kerjaan nggak sih otaknya? Ya, tetap. Tetap aja gitu? Tetap. Yang bisa membuat Bapak Jokowi sedih itu apa? Sedih kalau denger ada anak-anaknya. Indonesia yang butuh sekolah. Tidak bisa sekolah. Sedih banget. Itu seni wang nggak bisa toleransi ya kayak gitu ya? Kemudian yang kedua kalau ada rakyat kita yang sakit yang tidak bisa ke dokter atau ke rumah sakit. Meskipun sekarang ada kartu sehat ya BPJS tetapi ada satu dua yang belum pegang kartu itu. Sehingga itu juga sesuatu yang sesuatu yang sesuatu yang dasar yang dibutuhkan oleh rakyat. Itu sedih kalau denger seperti itu. Apa yang membuat Bapak happy selain keluarga? Ya kalau pas... Hobinya apa? Barang super apa ya? Pas ketemu masyarakat, bisa berbincang dengan masyarakat itu yang... Dan masyarakat menyampaikan kebahagiaannya, masyarakat menyampaikan senangnya. Itu yang saya senangkan itu hobi. Ya saya tiap hari yang banyaknya kerja aja sih. Hobi. Motor ya punya motor tapi juga... Jarang dipakai? Setahun kita pakai dua kali, tiga kali. Oh kadang banget jual lah Pak. Rusak itu motornya. Enggak. Setiap pagi kita hidupin. Oh dipanasin terus ya? Panasin. Kadang saya pakai motor pisang. Kalau buat saya Pak, ini salah satu momen yang mungkin bisa dibilang paling bahagia untuk saya. Bisa ketemu Bapak Presiden dan masuk ke dalam mobil saya. Ini enggak bakal saya lupain Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih Boy. Makasih. Pak satu minta sepeda. Enggak diberi kuis minta sepeda. Saya mana sepedanya Pak? Kok Raisa dikasih sepeda saya? Enggak. Ya jawabnya, apa? Jawab kuis dulu. Yaudah apa kuisnya saya? Ayo saya jawab. Yang gampang nggak Pak? Sepedanya habis sih. Ya berjumlah dong Pak. Pak lain kali kalau Bapak butuh supir ya. Atau mungkin supir Bapak semua pada sibuk. Telepon saya aja Pak. Saya jemput Pak. Bapak mau kemana aja saya antar Pak. Ya saya tampok. Ya bener ya. Ya. Tampak saya kasih nomor saya Pak. Hahaha. Dadah. Ya. 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 Ya.